Pendekar Pedang Sakti Jilid 40 Pada saat itu, sinar bulan telah memasuki jendela kuil yang rusak itu Kim Elo Otoa yang melihat muka Gong Lenghang memancarkan sinar yang agak berlainan Tentu saja, sekalipun hanya sebentar saja, tapi Kim Elo Otoa segera dapat merasakannya Sekonyong-konyong Lenghang berkata, besok kita harus melaksanakan perjalanan pula, silahkan kalian pergi beristirahat Peng Jai manggutkan kepalanya sambil memandang kepada Kim Lotoa dan berkata, Kim Soek Siok, marilah kita beristirahat Kim Elo Otoa manggutkan kepalanya dan lalu meniup padam pelita minyak di atas media Kemudian bangkit berdiri dengan tindakan perlahan menghampiri pinggiran tembok Di bawah sinar putri malam, badannya yang jangkung tampak menyeramkan sekali, apalagi bayangan punggungnya Yang tampaknya sangat besar serta menakutkan itu Pada keesokan harinya, Gou Lenghang dengan tergesa-gesa berpamitan dari Kim Elo Otoa dan Peng Jai Terhadap Kim Elo Otoa dia sangat menghormatinya, sedangkan kepada Peng Jai dia merasa sangat tertarik Hingga sebenarnya dia ingin tinggal lebih lama bersama-sama mereka Tapi setelah dia melihat bahwa Kim Elo Otoa ingin mengubur mayat adiknya Dia pun terpaksa meninggalkannya, karena tak mau dia mengganggu lebih lama pula kepada mereka Tapi di dalam hari ia berpikir, sejak hari ini sepasang saudara yang selamanya tak pernah saling berpisahan Kini harus berpisah untuk selama-lamanya Hal mana, sesungguhnya sangat memilukan dan mengharukan hati sekali Selama hayatku dikandung badan, hari-hari yang bahagia bagiku hanya sedikit sekali Barangkali untuk selama-lamanya aku tidak bisa merasakan manisnya penghidupan Dan hari-hari yang sengsara pasti tidak akan habis-habisnya mengunjungiku Penderitaanku sudah cukup berat, oleh karena itu, mengapa pula aku harus menyaksikan perpisahan yang menyayat hati di antara kedua saudara ini Dengan mengikuti rencana yang telah ditetapkannya semula, dengan langkah yang perlahan dia memasuki kota Lok Yang Pada saat itu sudah tengah hari, maka ia segera mencari sebuah warung arak yang bersih dan di sana ia memilih tempat yang letaknya dekat jendela Sekonyong-konyong, seluruh tamu yang berkumpul di situ dengan serentak pada berdiri dan memandang pada anak tangga Hingga Leng Hang tidak terasa lagi jadi merasa heran sekali dan buru-buru mengikuti pandangan orang banyak Ketika pada anak tangga itu muncul seorang gadis kecil yang ditaksir baru berusia 5 atau 16 tahun tengah berdiri di situ Leng Hang lalu menoleh kepada gadis itu yang bersinar metu bening dan jernih, putih bersemu merah bagaikan buah apel, yang di saat itu tengah bersenyum manis seorang diri Pada saat itu seluruh tamu yang berada dalam rumah makan tersebut menjadi hening, semua hadirin sangat tertarik sekali pada gadis cilik itu Salah seorang tamu yang sudah tua, dalam hatinya berpikir, apabila aku mempunyai anak darah semanis dia ini, alangkah baik dan senangnya penghidupanku Sedangkan bagi para tamu yang masih muda tentu berpikir, apabila aku mempunyai adik perempuan yang sedemikian mungilnya Tapi mereka tidak berani melanjutkan pikiran yang bukan-bukan itu, karena di antara kecantikan gadis cilik ini, tampak sikap yang sangat agung dan tak boleh dipandang ringan Gou Leng Hong pun karena merasa gadis cilik ini sangat mungil dan menarik, tidak terasa lagi menjadi terlebih sering pula memandangnya Hingga darah cilik ini pun seakan-akan mengetahui, bahwa dirinya sedang dipandang orang, maka dia pun bersenyumlah sambil menghampiri kehadapan Gou Leng Hong dan beri kata Eh, kau memandangi aku mau apa, tahukah kau saudara kulit tuaku sekarang berada di mana? Leng Hong merasakan pandangan gadis cilik ini sangat tajam dan menusuk kepadanya, hingga hatinya merasa Bimbang dan tak mendengar jelas pertanyaan orang Maka ia lalu bertanya, kau, kau mengatakan apa? Si gadis cilik manis ini yang melihat muka si pemuda agak kemerah-merahan, sebenarnya dia hendak menegurnya mengapa dia tidak memperhatikan pertanyaannya Tapi ketika baru saja perkataannya hendak diucapkan, tiba-tiba dia mengurungkan maksud itu, karena ia merasa tidak sampai hati untuk mengatakannya Oleh sebab itu, ia hanya berkata dengan lemah lembut, aku tanya kau, apakah kau tahu ada seorang sili? Lituako yang maktanya agak besar itu? Leng Hong lalu menjawab, apa? Apakah yang kau tanyakan itu bukan adik Li Xiaoyong? Gadis cilik manis ini tampak menjadi girang sekali, hingga dengan muka yang berseri-seri Ia lalu berkata, benar, Li Xiaoyong tua kolah yang sedang aku cari Dia adalah adikmu, kalau begitu, inilah sesungguhnya sangat kebetulan sekali, lekaslah kau ajak aku pergi menjumpainya Pada saat itu para hadirin dalam rumah makan tersebut ramai membincangkan tentang sepak terjang gadis ini Dan ada seorang tua yang jujur melihat mereka berdua sungguh merupakan satu pasang muda-mudi yang sangat setimpal sekali Tak terasa pula membuat ia merasa gembira akan menyaksikan kedua orang itu Sedangkan kaum pemuda yang menampak gadis cilik ini dapat bercakap-cakap sambil tertawa-tawa dengan Leng Hong dengan secara bebas Hati mereka merasa iri sekali, tapi waktu mereka memandang lebih cermat lagi pada Leng Hong Mereka dapatkan bahwa si pemuda pun mempunyai sinar mati yang tajam pula Dan jika dibandingkan dengan mereka sendiri, sama sekali mereka tak akan nempil Oleh, karena itu mereka pun menjadi putus asa Tapi waktu mereka mendengar si gadis manis tengah menyelidiki pemuda lainnya lagi Di dalam hati mereka merasa aneh sekali, hingga diam-diam mereka pada berpikir Entah pemuda sili itu adalah orang macam apa pula, sehingga membuat dia merasa sangat khawatir Ai, nona yang demikian manisnya ini, andai kata, asal dia mempunyai perasaan khawatir atas diriku separuhnya saja Andai kata aku harus mati, maka aku pun akan merasa rela Begitulah menurut jalan pikiran masing-masing pemuda yang sedang berkumpul dalam rumah makan itu Para pemuda ini dengan serentak pada menoleh ke arah Lenghang dengan mengandung perasaan mengejek Yang seakan-akan mereka hendak mengatakan Bocah, janganlah kau lekas merasa girang dahulu Nona manis ini sudah mempunyai pemuda yang dipenujuinya, lho Gou Lenghang tidak menghiraukan atas pandangan orang banyak terhadapnya Hanya dengan suara yang perlahan ia telah bertanya Kau ini orang Shikim atau Shifui? Gadis itu matanya tampak berputar, kemudian dengan perasaan heran dia menjawab Aku si Tio Eh, mengapakah kau mengira aku orang Shikim atau Shifui? Lenghang menampak muka si Nona seperti orang yang gugup dan curiga Maka dalam hati dia merasa terkejut juga dan berpikir Nona ini terhadap Hiong Tae-e begitu memperhatikan sekali Tempo hari sewaktu Hiong Tae-e sakit keras Dalam menghingaunya dia telah menyebut-nyebut nama seseorang Tatkala itu karena aku menganggap dia sedang sakit keras Maka tentulah nama yang disebutkannya itu adalah tidak benar Tapi baiklah untuk tidak melukai Hati Nona ini, aku tak akan memberitahukan nama orang tersebut kepadanya Setelah dia berdehem lalu dia tertawa sambil berkata Aku, mempunyai seorang sahabat Shifui yang romanya mirip sekali denganmu Dia yang begitu melihat gadis ini, dalam hatinya timbul satu perasaan yang sukar dilukiskan Ia hanya merasa bahwa ia harus melindunginya di mana perlu Hingga terpaksa ia telah membohong pada kali itu Ternyata gadis manis ini adalah gadis yang melarikan diri dari pulau Buket Tu Yaitu Cheng Jie Sejak ia diajak oleh orang tuanya mengembara ke daerah Tiong Goan Di situ ia telah menemukan segala sesuatu yang aneh dan belum pernah dilihatnya selama ia berada di pulaunya sendiri Lebih-lebih ia telah dapat berkenalan dengan pemuda bermata agak besar yang bernama Li Xiao Hiong Begitu terpikir olehnya akan si pemuda yang bermata besar ini, hatinya jadi merasa sangat gembira Belakangan setelah ibunya kena ditiam oleh Giyok Hutmo dan di waktu ayahnya Bu Heng Seng melepaskan totokan itu Untuk pertama kalinya pula dia telah melihat pemuda yang bermata besar itu Dalam keadaan demikian, ia melihat Matthew yang besar itu tengah memandangnya dengan penuh kecintaan Ia tidak mengerti pandangannya itu, tapi di dalam lubuk hatinya timbul semacam perasaan yang mesra sekali Setelah dia mengikuti orang tuanya kembali ke pulau Buket Tu, hatinya menjadi tidak kerasan pula tinggal di pulau itu Maka setelah berdiam di situ tidak berapa lama, kembali ia merasa iseng sekali, sedangkan hatinya terus mengembara ke daerah Tionggoan kepada si pemuda yang Bermata besar itu, sehingga akhirnya tak dapat pula ia menahan sabar dan menggunakan kesempatan selagi ayah dan ibunya tidak begitu memperhatikannya Lalu dia melarikan diri dengan diam-diam dari pulau tempat kediamannya itu Dia sebenarnya tidak mengetahui nama Lee Siao Hyeong, tapi ayahnya dengan tidak disengaja telah menyebutnya di rumah Maka dia pun lalu mengingatnya baik-baik Di sepanjang jalan, asal saja dia berjumpa dengan orang, dia tanyakan di mana adanya si pemuda Sili itu Hingga entah sudah menerbitkan berapa banyak kali buah tertawaan orang Dia yang sejak kecil berdiam seorang diri di pulaunya ini, lagi pula biasa dimanja-manja oleh orang tuanya Maka terhadap urusan dunia dia tidak tahu jelas, sehingga dia pun tidak tahu kalau menginap di rumah penginapan Harus membayar ruang sewanya, dan sesudah makan, lalu meninggalkannya begitu saja tanpa membayar Tapi karena orang melihat pada wajahnya yang cantik, maka selamanya suka mengalah saja kepadanya Oleh karena itu, di sepanjang jalan belum pernah dia menderita kerugian apa-apa Pada hari itu ketika dia melihat Leng Hang di rumah makan itu memandang kepadanya, dia merasa Leng Hang sangat tampan dan baik hati Lalu dia menanya kepadanya, tanpa disangka bahwa sesudah bertanya-tanya kian kemari, akhirnya dijumpainya juga orang yang tepat Cheng Jie lalu berkata, kalau begitu, Lituako sekarang berada di mana? Leng Hang yang menampak si gadis tidak menanyakannya kembali karena dia terlepasan omong tadi, lalu buru-buru ia menjawab Hiong Teh telah mengikuti penghaan Tai Su pergi ke pulau Tai Chiap Su untuk belajar silat yang tinggi dan langka Dengan Romain yang kegirangan Cheng Jie lalu berkata pula, ternyata dia telah mengikuti elo Ho Siang Pek Pek Paman pendekta tua, pergi ke Tonghei, apakah Ho Siang itu mempunyai kepandaian silat yang tinggi? Leng Hang yang mendengar dia memanggil penghaan Tai Su dengan sebutan Ho Siang Pek Pek Dalam hatinya diam-diam dia menertawakan si Nona sambil berpikir, Nona ini sungguh wajar sekali kelakuannya Sedikitpun ia tak marah aku menyebutkan nama wanita lain, tapi bagi wanita lainnya, pasti tidak akan merasa cemburu dan dendam Tampaknya kaum wanita sudah punya rasa cemburu sejak dilahirkan ke dalam dunia ini Hal mana dapat dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi antara Ahlan dan Nona Siso itu? Begitu dia berpikir pada Ahlan, hatinya menjadi pelu sekali, hingga ia lantas berdiam sejenak tanpa berkata-kata barang sepatah pun Cheng Jie lalu berkata, eh, apakah kau merasa kurang senang? Kau siapa? Leng Hang lalu nye nyahut, aku si Gou, namaku Leng Hang Cheng Jie pun balas menjawab, aku Tio Cheng, tapi lebih baik kau panggil aku Cheng Jie saja Leng Hang berkata pula, tuak kamu pergi sudah sebulan lebih, sekarang dikhawatirkan dia sudah kembali pula Dengan gugup Cheng Jie berkata, aku akan pergi ke pulau Tai Chiap Tu, apakah kau mau pergi juga ke sana? Leng Hang yang memang hendak pergi ke daerah HO Olem dan HO Opak serta kebetulan satu jalanan dengannya, maka ia pun dengan girang mengiringinya juga Aku hanya bisa mengantarkan kau ke perbatasan Keng Soh saja, kata si pemuda Cheng Jie menjawab, begitu pun baik, mari kita lekas berangkat Leng Hang lalu membayar harga makannya dan minuman yang telah didaharnya tadi, kemudian mereka berangkat menuju ke utara Di sepanjang jalan, apa yang dipercakapkan setelah dia meninggalkan rumahnya, yaitu menanam bunga, menanam rumput, menangkap ikan, menangkap kutu-kutu Leng Hang setelah meninggalkan rumah tangganya senantiasa berada dalam keadaan bahaya, karena di mana-mana dia harus melakukan pertempuran mati hidup dengan lawan-lawannya Maka setelah kini mendengar cerita yang menarik itu, dia menjadi giranglah di dalam hatinya Tio Cheng berkata pula, pulau buket itu sungguh luas sekali Di sana ditanam bunga-bunga yang beraneka ragam dan indah sekali pemandangannya, di atas pulau itu hanya ada ayah dan ibuku saja yang melayaniku Ayah sendiri dari pagi sampai malam jika bukannya membaca buku, tentulah berlatih silat, maka aku terpaksa bermain-main dengan ibu saja Pada saat itu, jika kau datang bersama Lituako menemani aku bermain-main selama berapa bulan, hal itu sudah tentu bukan main baiknya Leng Hang yang melihat Sinona dengan tulus hati memohon kepadanya, dia pun buru-buru menjawab Aku pasti akan sering-sering datang ke sana untuk menjengukmu Tio Cheng setelah menghela nafas pula lalu berkata, ayah entah sebab apa, tampaknya dia sangat membenci sekali terhadap Lituako Aku khawatir ayah melarang aku akan bermain-main demgannya Leng Hang lalu berkata pula, tidak bisa, kepandaian Li Xiao Hiong sangat tinggi dan orangnya pun sangat pintar Ayahmu pasti sekali akan menyukainya Tio Cheng yang mendengar Leng Hang memuji pada Li Xiao Hiong, hatinya menjadi girang dan lalu melanjutkan perkataannya Aku pun berpendapat demikian juga Lituako bersamamu adalah kawan-kawan paling baik yang kumiliki di dunia ini Dia dan engkau adalah orang-orang yang paling baik sekali Leng Hang tiba-tiba berkata, ayahmu mendapat gelaran sebagai salah seorang dari tiga dewa di luar dunia Hingga kepandaiannya tentu sangat luar biasa tinggi dan hebatnya Sedangkan Kak sendiri begitu pintar, yang tentunya telah mewariskan kepandaian ayahmu yang hebat itu juga Tio Cheng lalu menjawab, ayah sering-sering menyatakan, bahwa aku tidak belatiar dengan sungguh-sungguh Sedang ibu mengatakan, bahwa aku sebagai anak perempuan bukannya khusus untuk bertanding dengan orang Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan kepandaian yang terlampau tinggi Hingga akhirnya ayah pun tidak terlampau memaksaku dan hanya mempelajari aku ilmu kengsin keng saja Leng Hang dengan suara memuji lalu berkata, tidak aheran bila kau memiliki kepandaian untuk mengentengi tubuh yang sempurna sekali Mendengar pujian itu, Tio Cheng hanya tersenyum saja Begitulah kedua orang itu berjalan di siang hari, dan di malam hari beristirahat, maka masing-masing merasa cocok satu sama lain Dan di mana saja mereka tiba, Leng Hang senantiasa menyelidiki di mana sekiranya Li Xiao Hiong berada, di samping menjaga dengan sangat hati-hati diri si nona yang kini berjalan bersama-sama dengannya Tatkala berjalan pula berapa hari lamanya, belum juga Tio Cheng berhasil menjumpai orang yang sedang dicarinya itu Hingga diam-diam ia merasa jengkel juga di dalam hatinya Lalu bersama-sama Leng Hang ia membentangkan Keng Sin Keng dengan sehebat-hebatnya Mereka ini baik turun gunung dan melampaui semak melukar Setelah mereka memasuki daerah Ho Olem di mana banyak sekali jalan yang tidak rata Kedua orang itu toh telah dapat membentangkan Keng Sin Keng mereka bagaikan di tempat yang datar saja Pada hari itu sesampainya di Sochiu dan terpisah dari pantai laut tidak berapa jauh, hari pun sudah menjelang malam Hingga kedua orang itu buru-buru mencari sebuah guha gunung untuk mereka duduk beristirahat di situ Keadaan pada waktu itu sudah mulai termasuk pada musim dingin, hingga hawa udara luar biasa dinginnya Setelah Leng Hang memotes berapa cabang pohon yang sudah kering, lalu di depan guha gunung tersebut ia membuat tunggun untuk memanaskan badan mereka Tio Cheng lalu mengeluarkan makanan kering dari dalam buntelannya, yang sebagian ia berikan kepada Leng Hang Kemudian mereka berdua sambil duduk menghangatkan badan lalu memakan makanan kering bawaannya Sin Ona itu Leng Hang yang mendapatkan Sin Ona tinggal membisu saja, ia segera ketahui bahwa Sin Ona sedang merasa risau atas perpisahan yang akan segera berlangsung di antara mereka berdua pada keesokan harinya Semua ini diketahui Leng Hang karena sinar api ungun yang menerangi wajah Nona itu Dalam hati dia berpikir, hati Sin Ona ini sungguh jujur dan welas sekali, sedangkan nasib saudara kulis Yau Hiong benar-benar sangat mujur sekali Nanti bila aku telah berhasil menjumpainya, pasti akanku sampaikan nasihatku, yang kira-kira akan berbunyi sebagai berikut Kau harus dengan seluruh hati dan rasa mencintai Nona manis ini Hektometer, siapakah lagi yang dapat menandingi tentang kecantikan dan kemungilannya Sambil berpikir demikian, otaknya pun terbayanglah bayangan Ahlan, hingga ia berkata di dalam hatinya Hanya Ahlan saja yang dapat dibandingkan kecantikannya dengan Nona ini, begitulah menurut jalan pikirannya Di angkasa bintang pertama telah menampakkan diri, dan tidak antara lama rembulan pun telah mulai berkisar naik dari balik puncak gunung Lenghang membuka buntelannya, dari mana ia telah mengeluarkan sepucuk surat dan lalu dibaca bunyinya dengan berulang-ulang Tuakku, aku tidak marah terhadapmu, benar-benar aku tidak memarahimu Siau Kabe Onio adalah seorang anak darah yang sangat baik sekali, dan dia pun sungguh-sungguh pula mencintaimu Oleh karena itu, baiklah kau juga memperlakukan dengan sepenuh hati, sedang terhadapku yang bodoh lagi Tidungu ini tak usah kau kenang-kenangkan pula Tuakku, aku pergi, sekalipun aku pergi ke tempat yang sejauh-jauhnya, tapi, Tuakku, Ahlan masih tetap menjadi milikmu Sekalipun terpisah ribuan li jauhnya, tapi Ahlan selama-lamanya akan mendoakan agar kalian hidup beruntung dan bahagia Titik Lenghang dengan tidak jemu-jemunya membaca surat tersebut dengan berulang-ulang Dalam keadaan demikian, teringatlah ia akan peristiwa tempoh hari antara dia dengan Nona So, yang karena asyiknya mereka bercinta-cintaan, sehingga peristiwa lain-lainnya mereka tidak pernah memikirkannya sama sekali Ahlan dengan meninggalkan surat ini, lalu pergi meninggalkannya, tentulah dia telah mendengar percakapan mereka berdua, tapi ia sendiri tidak pernah menyangkannya sama sekali Apakah karena ia terlampau banyak menenggak susu macan, maka ia telah melakukan sesuatu yang melampaui balas kesopanan? Sekonyong-konyong Tio Cheng berkata, Go Tuakku, kau lihat, di sana ada apa? Lenghang lalu mengangkat kepalanya memandang, di mana ia lihat sebuah bintang jatuh dengan di langit tampak sinar yang dengan cepatnya beralih Lenghang lalu berkata, itulah bintang jatuh Tio Cheng manggutkan kepalanya, tapi tidak berkata-kata lagi, sedang di dalam hatinya ia berpikir, ibu sering mengatakan, setiap bintang mewakili seorang dewa Dewa itu entah disebabkan oleh apa, bukannya menjadi dewa suci dan baik-baik tinggal di langit, tapi sebaliknya turun ke dunia yang penuh dengan kedosaan dan kepalsuan Hanya belum tahu, apakah dewa itu seorang laki-laki ataukah perempuan Kemudian dia pun melanjutkan pikirannya, waktu aku masih kecil, segala apapun aku tidak mengetahuinya, sehari suntuk kerjaku hanya main-main saja, atau aku minta ibuku bercerita sesuatu Apabila aku sudah merasa lelah, aku pun tertidurlah di atas rumput Setelah aku bangun dan merasa haus, maka aku lalu memetik buah untuk dimakan Apapun aku tidak pernah memikirkannya, apapun aku tidak takuti, hanya ayah sering-sering memaksa untuk melatih diriku dalam kepandayan silat, barulah aku merasa agak takut Sepulangnya dalam perjalanan terakhirku ini, aku dapatkan segala sesuatu yang terdapat di atas pulau tempat tinggalku sudah tidak menarik lagi Aku hanya memikirkan Lituako saja seorang, aku takut ia tidak mau berlaku baik-baik pula terhadapku, karena sikap ayahku terlampau kasar terhadapnya Hatiku sungguh-sungguh merasa risau sekali, ai, apakah barangkali bila seseorang itu bertambah besar, penghidupannya pun bertambah tidak gembira pula? Lalu dia mencuri lihat ke arah lenghang dan melihat juga sepucuk surat di tangannya, si pemuda memandang ke tempat jauh dengan sorot metu yang suram, hingga ia lantas mendekatinya sambil berkata, Gou Pako, kau sedang melihat apa? Gou Lenghang menjadi terkejut mendengar pertanyaan si Nona, hingga buru-buru ia simpan suratnya itu sambil memaksakan dirinya tertawa dan menjawab, tidak apa-apa Aku merasa bahwa besok kita sudah harus berpisahan Kau harus cepat-cepat pergi, jika tidak, Hyong Tae-e pasti akan salah paham terhadapmu Cheng Jie sekalipun berhati jujur, tapi dia pun cukup cerdik, di sepanjang jalan sekalipun dia tahu Lenghang sebentar tertawa sebentar bercakap-cakap dengan riang tampaknya Tapi di dalam lubuk hatinya dia tengah menyimpan rahasia sesuatu yang tidak mudah diterka orang, karena hal itu dapat dia buktikan pada muka si pemuda yang kadang-kadang tampak suram sekali Setelah dia menanyakan hal itu berapa kali, Lenghang senantiasa tidak menjawab pertanyaannya dan hanya menjawab dengan menyimpang saja Dalam hati dia berpikir, kepandainya selainnya tinggi, orangnya pun sangat tampan Sebenarnya dia masih ada hal apakah yang membuat hatinya tidak merasa puas? Lebih baik aku jangan menanyakannya dengan melit, untuk mencegah agar dia tidak terlampau sedih Akanku tunggu setelah aku berjumpa dengan Li Xiaohi Yong Tuako, aku nanti menanyakan kepadanya, hingga aku bisa mengetahui jelas akan sebab-musabapnya Selama hari-hari yang terakhir itu, ternyata dia sudah dapat menimbang-nimbang segala sesuatu dengan terlebih sempurna Dengan suara yang lemah lembut Cheng Jie lalu berkata, jika kau mempunyai waktu yang terluang, silahkan mampir ke Pulau Bukek Tu tempat tinggalku itu, ya Lem Hong hanya menggutkan kepala Mia saja, tapi sekonyong-konyong dia berkata, bila kau telah menjumpai Li Xiaohi Yong, kau tolong beritahukan kepadanya Dua bulan kemudian aku akan datang ke Kota Lok Yang untuk menungguinya, hingga kami boleh sama-sama menuntut balas atas sakit hati kita masing-masing Di atas langit bintang-bintang memancarkan sinarnya yang berkelak-kelik dalam kegelapan Sambil memandang bintang-bintang tersebut, dalam otak Cheng Jie berkelebat pula bayangannya Li Xiaohi Yong Sementara Li Xiaohi Yong justru itu sedang duduk di muka sebuah guha Matanya yang tajam tengah menatap ke arah langit yang jauh sekali dan terbentang di atas kepalanya Sedang mukanya yang kepucat-pucatan memperlihatkan satu bentuk yang sukar dilukiskan Mungkin sekali, dia pun tengah memikirkan pada Cheng Jie juga Setelah menyambuti satu pukulannya Kim Po Suf, waktu itu ia menerima pukulan tersebut dengan badannya sendiri Tidak sampai bergerak mundur, tanpa meminjam tenaga pihak lawannya untuk memusnahkan serangan itu Karena satu pukulan itu sudah mengenai dengan telak sekali pada dirinya Hingga biarpun tenaga Li Xiaohi Yong lebih kuat berapa kali Ia toh bukan tandingan Kim Po Suf yang setimpal Tapi sekarang mukanya sudah tampak mulai bersemu merah kembali Luka yang diderita di sebelah dalam badannya Sudah sembuh delapan atau sembilan bagian Hal mana belum dapat dikatakan bahwa dia sudah berhasil menggunakan kerok yang sempurna Dari seseorang yang sudah mencapai tingkat yang tertinggi untuk menyembuhkan lukanya sendiri Dan kini memang sebenarnya lah Bahwa dia tengah memikirkan diri Cheng Jie Yang wajahnya terbayang-bayang di kelopak matanya Kemudian perlahan-lahan ia berpikir pula atas diri Kim Ie dan Fui Xiao Kun Xiao Kun adalah wanita yang pertama-tama berhasil menarik perhatiannya Juga yang pertama-tama pula ia jatuh hati terhadapnya Tapi tidak disangka bahwa nasib nona itu sudah digariskan begitu Sehingga cinta pertamanya ini hanya dapat membekas untuk selama-lamanya di dalam hatinya saja Tempo hari waktu Fui Xiao Kun dan suaminya Kim Ie didesak sampai tidak mempunyai jalan mundur Li Xiao Hiong dengan tidak memperdulikan risiko dirinya sendiri lagi Dia sudah tampil ke muka dan dengan kekerasan pula dia menyambuti serangannya Kim Po Suf Pada detik itu dia telah melupakan pada pembunuh-pembunuh ayah bundanya Melupakan budi kebaikan suhunya Juga melupakan pada pekerjaan-pekerjaan besar yang harus diselesaikannya Hingga pada saat itu dia hanya mengikuti darahnya yang berdidih dan melampiaskannya dengan nafsu yang bergelora demi membela sahabat-sahabatnya Bila demikian halnya, dapatkan dikatakan bahwa dia ini masih tetap mencintai Fui Xiao Kun? Dia tak putus-putusnya menegur pada dirinya sendiri Li Xiao Hiong, kau mengapa tidak dapat melupakannya? Ada apakah gunanya engka selamanya memikirkannya? Di langit tampak segaris sinar yang menggaris angkasa yang hitam gelap Dan dia pun tahu bahwa hal itu berarti ada bintang yang jatuh ke bumi Aku tidak boleh mencintainya kembali? Jika aku tidak mencintainya, kenapa aku mau mengorbankan diriku begitu rupa dalam membela kepadanya? Apakah hal itu hanya dilakukan atas nama kebajikan saja? Jika aku mencintainya, aku sudah seharusnya tidak mempunyai pikiran semacam itu Maka biarlah ia dengan tenang mengikuti suaminya Kim Ie Tidak peduli dia itu siapa adanya Tapi toh ia terhitung sudah mempunyai pembela selama hayat di kandung badannya Begitulah pikirannya menjadi kacau tidak keruan Ombak terdengar memecah pantai dengan santer dan nyaring di saat yang hening pada malam itu Dalam keadaan demikian, maka pikiran seseorang tentu saja dapat mengembara entah kemana Hingga Li Xiao Hiong sendiri pun tidak terkecuali Pikirannya si pemuda tak berbeda dengan kuda liar tengah berlari-lari entah kemana Dan setiap muka yang dikenalnya, satu persatu melintas di kepalanya Hingga perasaan Li Xiao Hiong pada saat itu sesungguhnya sukar sekali untuk dilukiskan Akhirnya ingatannya melekat paling dalam pada orang yang paling disayanginya, yaitu B.E. Syok-syoknya Li Xiao Hiong makanya dapat berkeadaan seperti sekarang Ini, semuanya dapat dikatakan karena mengandalkan rawatan orang tua itu Sekonyong-konyong satu hal yang aneh dan belum pernah melintas di kepalanya Kini tampak terbayang dihadapannya Orang yang hidup di dunia ini, yang bagaimanakah baru dapat terhitung seorang yang baik? Seperti Kim Ipeng dan Kim Ie, orang-orang semacam mereka ini Apakah dapat dikatakan orang-orang jahat? Dan orang yang dikatakan baik itu, apakah satu kali saja tidak pernah berbuat sesuatu pekerjaan yang tidak baik? Seperti B.E. Syok-syok, yang memiliki tujuh macam kepandayan yang begitu hebat Sehingga di kalangan Kang Owia memperoleh julukan Chit Biao Sin Kun Kebanyakan orang yang mengenalnya pada mempunyai perasaan takut terhadapnya Hingga sedikit sekali yang menghormatinya Kedua saudara Syikim dari Partai Pengemis sekalipun kepandayan mereka terbatas Di kalangan Kang Owia bila ada orang yang menyebutkan nama mereka Pasti sesaat itu orang akan mengacungkan ibu jari sambil memuji kepada mereka Hal mana sesungguhnya telah memberi kenyataan dan kepastian Bahwa seseorang mudah sekali untuk berbuat jahat Tapi sebaliknya jika kita menghendaki orang itu berbuat kebaikan Maka sulitlah rasanya untuk dilaksanakannya Sebenarnya lah, Li Xiao Hiong adalah seorang yang kritik sekali dalam tindak tanduknya Sekalipun dia pernah bersama-sama B.E. San Bin mengikuti dan mempelajari buku-buku kuno Tapi dalam sanuberinya sendiri dia dapatkan apa yang dikatakan baik dalam kitab kuno itu Kini ada berapa bagian yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman Dengan begitu, dia pun dapat menyingkap arti memusuhi aku dengan tidak benar yang terkandung Dalam dua perkataan itu Maka asal orang itu berlaku baik terhadapnya Dia akan sepuluh kali membalas orang tersebut dengan kebaikan pula Tapi bila ada orang yang berlaku jahat dan memusuhinya Dia pun akan membalasnya sepuluh kali lipat dari orang itu berbuat terhadapnya Andai kata orang lain dapat melihat keganjilan dari tindakannya ini Maka dia pun tak akan menghiraukannya Tapi selama beberapa hari ini Umurnya pun sudah bertambah pula Agaknya karena disebabkan Gou Leng Hang sudah mempengaruhinya Hingga perasaannya yang semula terlampau ekstrim itu sudah banyak lebih lunak Hanya perubahan semacam ini dia sendiri pun mungkin tidak mengetahuinya Misalnya saja Tempo hari dia mengikuti tindak tanduknya B.E. Syok-syoknya secara membabi buta Tapi pada saat ini dia sudah mempunyai konsepnya sendiri dalam menilai orang tua itu Hal mana bukankah berarti suatu perubahan yang tidak kecil artinya Begitulah pikirannya ini mengembara entah kemana Dan akhirnya dia bertanya pada dirinya sendiri Dapatkah aku digolongkan pada golongan orang yang baik Begitulah dalam hatinya timbul pertanyaan semacam ini Dan pertanyaan semacam ini dalam sekali membekas dalam sanubarinya Selama beberapa hari itu Dia yang telah berhasil mewariskan kepandayan yang sehebat-hebatnya dari penghoan siang jin Kemudian dia pun memiliki gelar B.E. Hyang Sin Kiam yang dipuji dan disanjung-sanjung orang dalam kalangan rimba persilatan Tapi hal itu, apakah berarti cukup baik baginya? Setiap orang bila sudah menjadi seorang yang terkenal Tiap tindak tanduknya senantiasa hati-hati sekali Maka Li Xiaohyong pun pada saat itu berkeadaan sedemikian juga Tapi waktu ia berpikir Ia sendiri yang telah memperoleh julukan B.E. Hyang Sin Kiam Yang telah membuat banyak orang menyanjungnya begitu tinggi Bukankah hanya berarti ia sebagai seorang paham ilmu silat saja? Begitulah tidak putus-putusnya ia berpikir Dengan mana ia telah berhasil menyembuhkan luka-luka yang diderita dari lawannya Begitu pula pikirannya yang kerap berubah-ubah dengan tidak berketentuan Banyak sekali pikiran yang tidak-tidak melintas di kepalanya Tapi akhirnya teringatlah ia pada tiga gadis yang telah dijumpainya selama hidupnya Yakni Fu Xiaokun, Kim Wee Leng dan Tio Cheng Pertemuannya yang terakhir dengan Fu Xiaokun telah menyebabkan ia teringat pada Kim Wee Leng yang telah hilang Yang ia harapkan bahwa pada suatu hari akan dapat menjumpainya pula Tapi semua ini hanyalah merupakan lamunan belaka Hingga ia tak tahu pasti nasib apa yang telah menimpah atas diri Kim Wee Leng Atau benarkah nasib telah mempermainkan mereka? Aku bersamanya tidak berkumpul terlampau banyak Tapi kesannya begitu dalam sehingga aku sukar dapat melupakannya Sekalipun kita tidak berterus terang membicarakan tentang kasih sayang kita Tapi dia yang sudah beberapa kali mengorbankan dirinya sendiri untuk mencoba menolongku Bukankah itu lebih menang jika dibandingkan dengan ribuan kata-kata yang kosong belaka? Titik Waktu aku berdiam bersama-sama ia, urusan yang menjengkelkan hati tidak pernah melintas disanubariku Aku hanya merasa hidup gembira yang hampir berarti tak ada batasnya Li Xiaohiong, bukankah hatimu telah terpincuk sedemikian dalamnya oleh Tio Cheng? Li Xiaohiong telah mengetahui bahwa setengah jam sudah hampir lewat Dan dalam waktu yang singkat ini ia sudah harus dapat melenyapkan pikiran yang bukan-bukan Agar supaya dapat memusatkan perhatian yang terakhir untuk mengatur pernapasannya Tampaknya ia bersungguh-sungguh dalam mengatur jalan pernapasannya itu Hingga perlahan-lahan dari atas kepalanya tampak keluar asap putih yang berkepul-kepul Di hadapannya terdapat pasir melulu Pasir ini merupakan suata jalan yang panjang dan sempit Jika dari jalan pasir ini kita maju ke muka, maka sampailah kita ke laut Air laut itu seakan-akan ingin menelan pasir saja tampaknya Maka dengan ganas dan berlarut-larut ia terus menggulung dan mendampar pasir-pasir tersebut Sehingga dari suara yang ditimbulkan oleh damparan ombak laut itu Seakan-akan menerbitkan suara tetabuhan yang agak merdu kedengarannya Sekonyong-konyong Dua sosok tubuh manusia tampak dari pantai Sekalipun bayangan kedua orang itu kini terpisah masih sangat jauh Tapi dapat dilihat dengan cukup tegas Bahwa kedua orang ini adalah manusia yang aneh sekali bentuknya Di antara kedua orang ini tampak seorang yang anggota tubuhnya tidak lagi lengkap Mereka sambil berjalan Sambil menunjuk-nunjuk dengan menggerak-gerakan kaki dan tangan mereka Seakan-akan satu di antara mereka adalah seorang bisulayaknya Perlahan-lahan di bawah sinar bintang-bintang dan rembulan Tampaklah roman kedua orang ini yang amat jelek serta menyeramkan dalam pandangan mata Dengan begini, sudah teranglah kiranya bahwa kedua orang ini bukan lain daripada Herian Xiangset Mereka pernah mendengar dan menyelidiki bahwa tempat ini tidak berpenghuni Oleh karena itu, tanpa merasa curiga ataupun takut, mereka berjalan tersaruk-saruk sehingga terdengar nyata suara tindakan kaki mereka di malam sunyi serta lengang ini Li Xiao Hiong yang sedang bersemedi di mulut guha yang gelap itu Karuan saja jadi sangat tercengang mendengar suara kaki itu Hingga buru-buru dia membuka matanya memandang Dan justru dalam detik itu juga, dia pun tidak dapat pula menguasai dirinya dengan tenang seperti barusan Muka yang begitu menakutkan dan kejam serta anggota tubuh yang tidak sempurna Dalam sedetik pun tidak pernah terlupakan oleh Li Xiao Hiong Lebih-lebih karena mereka ini adalah musuh besar dan pembunuh ayah dan ibunya Dia pun mengetahui, bahwa pada saat itu justru saat yang paling genting dan menentukan untuk dapat menyalurkan kembali pernapasannya dengan sempurna Hingga sedikit pun tak dapat dia memecah pikirannya Tapi setelah mencoba lima kali, dia pun belum juga berhasil dapat menguasai dirinya, berhubung dia merasa sangat geramnya Dalam keadaan begitu, sekalipun orang lain mempunyai sifat sabar bagaimanapun, pasti tak dapat juga bertahan seperti juga halnya sendiri Sambil menarik napas lalu dia berlompat bangun Dia pun mengin syafi, dengan berlompat bangun sebelum pernapasannya sempurna dijalankan, dia harus menggunakan dua kali lipat tenaga untuk mengatur kembali Jalan pernapasannya yang terganggu ini Tapi dalam suasana seperti ini, memang dia tak dapat mencegahnya Setelah dia mencoba-coba, akhirnya dia dapatkan pergerakannya menjadi sudah normal kembali, namun pernapasannya kembali untuk bertempur Tindakan kaki Heian Xiangset terdengar semakin nyata, karena kian lama mereka mendatangi kian bertambah dekat saja, dan dengar suara tindakan kaki mereka itu seakan-akan dengan langsung ingin menuju ke Guha di mana si pemuda menempatkan dirinya Dengan gugup Li Xiaohyong berpikir, jika dalam keadaan normal sepasang manusia bercacat ini datang mereka seakan-akan mengantarkan diri kepadanya, sehingga dia tak usah mencapaikan pula untuk mencari-cari di mana-mana, yang hasilnya belum tentu dapat diharapkan Hanya kini amat disayangi dia tidak mempunyai tenaga untuk bertempur, hingga tak tahu ia bagaimana harus berbuat selanjutnya Tapi saking marah dan gugupnya, dengan semelarangan saja dia merabah-rabah badannya, mencari-cari sesuatu yang mungkin dapat dipergunakannya untuk menghadapi kedua orang lawannya itu Sekonyong-konyong jeriji tangannya dapat merabah sesuatu, yang waktu disadarinya apa adanya barang itu, ia jadi begitu kegirangan, sehingga hampir saja dia terlepasan mulut dan berteriak Dalam pada itu, tampak dari dadanya dia mengeluarkan sebuah pales kecil, sedang di dalam hati diam-diam ia berkata, dalam kitab Tok Keng Kimet Peng, disitu disebutkan, bahwa racun pek giyok to anti yang itu asal kena Hawa udara, lantas tidak tampak warna maupun baunya lagi, hanya daging binatang seperti kong maupun kerang yang dapat memunahkan racun itu untuk sementara waktu Oleh sebab itu, baiklah akan kugunakan itu pada saat ini Karena sesungguhnya lah, bahwa isi yang terdapat dalam pales kecil ini adalah racun yang telah dikeluarkan dengan susah payah oleh penghoan siang jin dari tubuh Bu Heng Seng Hingga tak diragukan pula, bahwa racun itu adalah pek giyok to anti yang yang sangat lihai itu Di bawah sinar bulan dan bintang yang berkedip-kedip, tampak tubuh ni Xiao Heng digeser sedikit, sehingga dia telah berhasil menyembunyikan dirinya di balik sebuah batu gunung Pada waktu mana hati pemuda kita selalu berdebaran dan otaknya pun terbayang-bayang peristiwa-peristiwa yang lampau itu Hei Tian Siang Set, Xiao Hoa dan Xiao Weilo berjalan semakin dekat dengan tindakan lemah lunglai, seakan-akan mereka sangat lelah sekali Hal mana, pun dapat didengar oleh si pemuda dengan nyata dari suara tindakan kaki mereka Kemudian setelah menetapkan tekadnya, si pemuda dengan cepat membuka tutup les tersebut dan lalu dilemparkannya keluar guha, sehingga racun pek giyok to anti yang itu berceracetan dan membuat lingkaran yang cukup luas di depan guha tersebut Racun pek giyok to anti yang berwarna hijau itu, ketika jatuh ke tanah dan memperlihatkan sinar hijau yang tampak berkelap gelip bagus sekali di waktu siang hari Di malam yang gelap petang sudah tentu saja tak dapat dilihat dengan nyata Di samping itu, tangannya Li Xiao Heng tidak tinggal diam Lalu dia pungut dua batu sebesar kepalan, di mana Salah satu antaranya dipolesi dengan racun tersebut, dengan mana ia sudah bersiap-siap untuk menghadapi musuh-musuhnya itu Tian Can dan Tian Hui kedua makhluk bercacat itu Sampaikan mimpi pun tidak pernah menyadari bahwa di tempat yang sedemikian liar dan sepinya itu ada orang yang mengintai mereka dengan matu berapi-api Namun karena orang itu belum pulih kembali jalan pernapasannya Maka dia tak segera melompat keluar untuk mengadu jiwa dengan mereka Kedua orang itu dengan tetap maju ke muka Sedangkan Li Xiao Heng yang bersembunyi di balik batu Memperlihatkan ketegangan yang memuncak Sehingga tanpa disadari lagi, badannya sudah penuh dengan keringat dingin Semakin dekat sepasam manusia bercacat itu mendekati, semakin menakuti serta menyeramkan pula muka mereka tampak di tempat gelap itu Sehingga diam-diam Li Xiao Heng berdoa, oh Tuhan, izinkanlah roh ayah dan ibu melindungi anakmu untuk membalaskan sakit hati kalian Di bawah siliran angin lalu, Hei Tian Xiang Set bergerak mendatangi semakin dekat Li Xiao Heng tidak berani menyentuh batu yang sudah terpoles oleh racun yang sangat berbahaya itu Tapi hanya menyentuh itu dengan ujung sepatunya pada sudut batu yang tidak terkena racun itu Yang lalu disontekannya ke atas, sedang dengan batu yang lainnya pula dia samlitkan untuk menyusul pada batu yang tersebut duluan Sekalipun kekuatan Li Xiao Heng yang sebenarnya belum pulih seluruhnya Tapi untuk melepaskan senjata rahaslah dia masih sanggup melakukannya dengan jitu sekali Maka dengan hanya kedengaran suara tak yang nyaring sekali Batu pertama yang dipoleskan racun itu kena disambit oleh batu yang datang belakangan Dengan kepandaian serta kemampuan itu, Li Xiao Heng dengan jitu sekali telah berhasil dapat menjatuhkan batu tersebut Tepat pada jarak yang ditujunya, yaitu kurang lebih lima dim di belakang garis yang sudah dilingkungi oleh racun yang hebat itu Hei Tian Xiang Set yang sudah mencapai tingkat kepandaian yang sangat tinggi itu Tentu sekali tidak mungkin mereka tidak dapat mendengar suara batu tersebut Apalagi mereka berdua sudah bertahun-tahun lamanya mengembara di kalangan Kang O Sehingga mereka pun mengetahui bahwa ada orang yang melemparkan batu untuk menanya jalan Oleh karena itu, mereka berdua jadi tercengang dan diam-diam berpikir Mungkinkah di tempat yang begini sunyi serta liarnya masih terdapat seorang yang pandai? Dalam keadaan begitu, mereka lalu melirikan pandangan mereka ke dalam guha Tapi mereka tidak mendapatkan ada bayangan manusia di dalam guha tersebut Tapi Li Xiao Heng yang berdiri menempel di balik batu dalam guha itu Dengan metu yang dipentang lebar-lebar tengah menyaksikan gerak-gerak kedua orang musuh besarnya itu Xiao Hoa yang tidak menampak bayangan manusia, tidak terasa lagi jadi agak ragu-ragu Karena ia melihat dalam jarak setengah tombak di mukanya, terdapat batu dari mana orang bisa bersembunyi dan melemparkan batu ke arah mereka Sedang Xiao Heng yang agaknya tidak dapat menahan sabar lebih jauh Lalu lirikan matanya ke arah batu di mana Li Xiao Heng bersembunyi, di mana si pemuda Mengamat-amati gerak-gerik mereka dengan perasaan tegang dan ngeri Metu kedua orang itu bercelingokan dari batu tersebut ke dalam guha Hingga Li Xiao Heng hanya berkata di dalam batinya Mudah-mudahan kedua manusia lakna ini tidak sampai mendusin bahwa aku bersembunyi di sini Tahun yang lampau sembilan jago-jago busuk telah mengganas di daerah Sin Chin Mereka telah melakukan kebiadaban di daerah Kang Pak dan Kang Lem Sehingga para pendekar dari golongan putih bukan sekali dua kali ingin membahas nih Herian Xiang Set Yang menjadi pemimpin kesembilan jago-jago busuk itu Pada hari-hari biasa kemana saja Herian Xiang Set berjalan Sekalipun sebatang rumput atau sepucuk daun pohon bergerak ataupun bunyi seekor burung Mereka pasti akan menyelidikinya dengan cermat dan hati-hati sekali Sehingga dengan demikian, entah sudah berapa banyak kali mereka dapat meloloskan diri dari kejaran maupun meloloskan diri dari bahaya maut Sebenarnya jika ada orang yang melemparkan batu untuk menyelidiki sesuatu hal, itu memang lumrah saja terjadi di kalangan Kang O, hal mana tidak usah mereka pusingi benar lagi Tapi karena kedua orang ini mempunyai sifat yang senantiasa was-was, maka tidak mudah mereka melewatkan hal itu dengan begitu saja, tanpa menyelidiki terlebih dahulu apa sebab musabatnya Sedetik demi sedetik Xiao Hoa sudah mengulurkan tangannya hampir menyentuh pada batu tersebut, sedang kakinya telah masuk ke dalam lingkaran racun di hadapannya itu Sementara Li Xiao Hong yang berada di dalam guha dan dengan penuh perhatian mengintai lawan-lawannya Kini perasaannya jadi semakin tegang, sehingga tanpa disadarinya lagi dia telah menggigit kencang bibirnya yang sebelah bawah Dalam keadaan demikian, sekonyong-konyong Xiao Wei Lo telah menjamri tangan Xiao Hoa yang sudah hampir masuk ke dalam perangkap Li Xiao Hong itu Hal mana, telah membuat Li Xiao Hong yang melihatnya jadi terkejut bukan kepalang, dan saking gugupnya akan siasatnya diketahui orang, tanpa merasa ia telah mengeluarkan keringat dingin Dan tatkala ia mengulurkan tangannya merabah-rabah dengan sembarangan kedadanya, sekonyong-konyong tangannya menyentuh pada kitab tokeng hasil karya Kim It Peng itu Hingga hatinya jadi tergerak, kemudian dengan tidak memperdulikan apapun yang akan terjadi, lalu dia melemparkan buku tersebut ke arah musuh-musuhnya itu Maksud Li Xiao Hong dengan berbuat demikian, hanya ingin memancing pada herian siang set ini Karena dengan melemparkan buku tersebut, dia ingin memaksa supaya lawannya itu datang untuk mengambil buku itu, sehingga lawannya kemudian terkena racun yang disebarkannya tadi Hal itu memang wajar saja dilakukannya, tapi dia tak mengetahui, bahwa pemimpin dari sembilan jago kuantion itu tidak mengerti sama sekali tentang racun Maka kalau mereka bertempur, harus membunuh lawannya dengan senjata tajam, berhubung mereka tidak mempunyai kepandayan seperti Kim It Peng, yang dapat membunuh lawannya dengan menggunakan racun, sehingga pada tuhu lawannya tidak terdapat tanda-tanda bekas pembunuhan Mereka yang telah sekian lamanya merantau di kalangan rimba persilatan, memang sebenarnya bermaksud untuk mencari kitab racun tersebut, tapi hingga sekian lamanya Mereka tidak dapat mewujudkan kemauan mereka Maka setelah sekarang mereka melihat kitab racun yang menjadi idam-idaman mereka itu terletak di hadapan mereka, sudah barang tentu mereka jadi sangat gembira Tapi mereka yang sudah kenyang makan asam garam dalam dunia persilatan, sudah tentu saja tidak berlaku semirono dan dengan cepat memencarkan diri mereka ke kiri dan ke kanan, di mana mereka bersiap-siap, kalau-kalau dari dalam lubang guha tersahut ada senjata rahasia yang menyambar mereka